Semangat pagi semuanya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Berjumpa kembali pada video pembelajaran kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Pembelajaran 2. Kompetisi dasar dalam muatan PKN yaitu 1.1, Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1, Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih dalam kompetisi dasar muatan PKN, 3.1, Menganalisis perlapa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, Menyajikan hasil analisis perlaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetisi dasar dalam muatan SBDP, 3.4, Memahami patung, dan 4.4, Membuat patung. Harapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita menginjak ke pembelajaran. Tema 1, Selamatkan Melulik Hidup. Subtema 1, Pembelajaran 2. Taukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Nah, sekarang ibu perkenalkan teman-teman belajar kalian. Ada Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Dia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedan jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tenang menjahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut. Ada pun nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antara sesama manusia, dan perdamaian. Bantu becara banjir merupakan salah satu penerapan sila kedua Pancasila. Mangfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Nah, sekarang mari kita menal karya seni patung. Patung sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun manca negara. Ada pun fungsi patung diantaranya adalah Patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Patung monumen untuk mengenal jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Patung seni hanya untuk menikmati keindahan bentuknya. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membuat model. Demikian tadi pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!